Oke, di video kali ini kita akan memperbaiki Fubonavi atau port navi yang pin konektornya itu tidak spring Jadi, kadang cartridge-nya itu terdeteksi dan bahkan sering tidak terdeteksi Jadi, yang satu itu sudah parnya sepertinya sudah memang harus diganti Tapi susah sekali nyari yang kecil, par yang kecil Nah, ini coba pakai cartridge tidak terdeteksi dan cek atomizer Mari kita bahas di video kali ini Oke, ini adalah Fubonavi-nya Sebelum membenahi bar-nya, kita harus bongkar dulu di bagian yang promotif ini Karena ini dilem ya Terus kemudian bagian samping ini tuh dibaut Buka bautnya itu dari sisi yang sebelah sini Kita perlu alat yang tipis untuk menjongkalnya, karena itu dilem ya Saya pakai alat seperti ini Bisa didapatkan di kapas-kapas kecantikan yang persegi itu Kita jongkal di bagian pojok bawah Oke, kita jongkal pelan-pelan Nah, bisa ketarik ini Kemudian tarik pakai tangan Biasa aja pelan-pelan Biar lemnya tetap merekat di bagian covernya Oke, sudah terlepas Kita single-kan dulu Jadi bentuknya seperti ini Kita single-kan Nah, di bagian sini itu Ada O-bank Eh, O-bank Skrub Atau mur Disini Jangan lupa dimatikan ya Sebelum membongkarnya Saya pakai O-bank ini Bisa kalian dapatkan di Webstore Webstore Atau atau elektronik ya Kita pakai O-bank plus Karena bautnya itu plus Nah Terlihat Di situ Kita Bongkar dulu Oke, perlahan saja Sudah mulai terlihat dalam renggang ya Belum bisa Kita coba bongkar lagi Pastikan bautnya terlepas dari cover yang satunya Nah, ini udah mulai bisa Dikit lagi Di dalamnya itu ada Kayak Magnet ya Magnet yang di atas itu dekat sekali Jadi Agak sedikit susah untuk membukannya Oke, penampakannya seperti ini Ini dulu pernah Dibongkar gara-gara Leaking liquidnya ya Kita coba Ambil yang Tidak spring tadi Kita coba ambil Dibongkar Nah, ini pernah Gongkaran Untuk Menahan Springnya Agar Tidak Turun ke bawah Dulunya Nah, ini tidak spring Nah, ini tuh bisa dicopot ya Nah, kita pakai tang pelatau ini Buat Nyopot ini pelan-pelan aja Tapi Jangan sampai Kayak omotong Cuma di cepit Terus kemudian Diputar pelan-pelan aja Putar aja pelan-pelan Sampai Pelan-pelan karena di dalamnya itu Ada pair sama Bola Apa ya Istilahnya Untuk penahan springnya itu Nah, ini Kita singkirkan dulu Untuk Saya zoom Mungkin terlihat Ya Seperti ini Penampakannya Kita ambil dulu ya Ambil Nah, ini Nah, ini adalah bagian yang Menghubungkan atomizer Dengan Pot-nya Seperti ini Nah, kita singkirkan dulu Lalu Lalu Di dalamnya itu ada Kayak bola Kecil sekali Hati-hati Jangan sampai hilang Nah, kelihatan kan Untuk penahan Nah, ini Untuk penahan Biar nggak Penghubung Tadi Antara Pin-nya Dengan Atau Biar nggak Masuk ke dalam pairnya Nah Kita singkirkan dulu Nah, ini Kita ambil Pairnya Pairnya Sangat kecil Kecil sekali Saya Saya pengen ganti Tapi belum Menemuin Belum Sempat Nyari Kemungkinan Akan Kita Perbaiki Saja Pairnya Itu Nah Ini kecil sekali Pairnya Jadi Hati-hati Jangan sampai hilang Pasti Bakal Sudah Kalau Nyarinya Kita Coba Tarik Tarik Gitu Aja Pasti Kalau Loper Itu Bisa Spring Lagi Kalau kita Tarik Agak sedikit Susah Kita Tarik Seperti Ini Usahakan Rata Oke Ini Sudah Agak Rata Kita Copot Dari Pinset Kita Masukkan Lagi Ke Sini Sudah Lumayan Masukkan Lagi Bola kecilnya Kedalam Pin Connector Saya Zoom Dulu Nah Masukkan Lagi Seperti ini Pelan-pelan Sampai Jatuh Kita Lanjut Ke Bagian Satu Tadi Ini Sudah Agak Bisa Spring Sepertinya Nah Yang Yang Terakhir Nah Tinggal Kita Kencangkan Saja Kencangkan Ya Oke Seperti ini Kalau Kalian Kurang Yakin Bisa Kalian Pukul Pelan-pelan Ya Tapi Gak Usah Cukup Seperti ini Aja Sekiranya Bisa Spring Yang Penting Connect Nanti Ke Atomizer Atau Cartridge Nah Kita Cek Oke Lumayan Bisa Spring Apakah Atomizer Atau Cartridge Terdetek Oleh Port Kita Masukkan Lagi Kalau Susah Sambil Bisa Itu Dicabut Baterainya Kalau Susah Puan-puan Aja Kita Cabut Dulu Tinggal Masukkan Kedalam Duduk Tidak 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 Masuk Fungsi Dari Ini Tadi Menahan Supaya Tidak Turun Kebawah Pin Setidaknya Sebagai Penahan Teknik Yang Tidak Kalian Bisa Pake Kartu Perda Potong Terus Silip Disitu Seperti Ini Kalau Kurang pas Kalian Paskan Dulu misalnya habis dicobot itu biasanya enggak enggak terlalu kencang lagi ya jangan paskan dulu sampai pas karena kalau tidak pas nanti tidak ada mixer lagi oke sepertinya cukup kita coba nyalakan ya kita coba cek dulu ini ada kemendingan ya daripada tadi yang pertama ini solusi solusi ketika kalian malah service ke tempat service untuk nyaris perpatnya juga agak susah ya kita coba lagi itu sepertinya saya coba terus apakah terdetek kelihatan tetek ya 0,45 Ohm seperti ini ya kalau lainlah bisa terdetekt bisa digunakan lagi setidaknya malamnya biasa ini ada lumayan terdetek oh ternyata leaking kita coba bersihkan dulu tinggal diberikan tisu aja kalau leaking ya tisu terus dimasukin ke dalam potnya ini dia udah nyerap pastinya kita bersihkan dulu leakingnya oke karena udah kedetek kita matikan dulu ya kita pasang lagi kita pasang cover yang ada kita buatnya dulu kipaskan dulu kabelnya terus kemudian tutup covernya nah kurang pas kita pasang dulu kabelnya kemudian kita pasang kita bawa dulu misalkan yang kencang ya biar nanti nggak copot oke cukup lalu kita pasang penutup sampingnya ini kan lem jadi cukup direkatkan saja ya sepertinya kita tes disini tadi liquidnya oke kita tutup dulu seperti ini rapikan oke kita coba nyalakan kita tes cartridge nya apakah perjalanan dengan normal coba dulu ya jadi seperti itu solusi ketika pin konektor kalian tidak bisa spring kalian coba aja kita tahu jadi solusi lumayan daripada kalian harus bawa ke tempat service ya lumayan low budget ini udah spring lagi kalau enggak sesempurna pin normal ya udah lumayan udah lumayan bisa digunakan cemberly ini sepertinya coilnya ya oke bisa oke mungkin lagi yang bisa sampai jumpa di video kali ini jangan lupa subscribe ya like comment